Intro Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston berpidato pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi yang digelar dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-59 tahun 2016 dirinya mengungkapkan agar pemerintah Provinsi Jambi untuk terus selalu berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan pendidikan Selain itu pimpinan Rapat Paripurna Hutt Provinsi Jambi ke-59 tersebut juga menginginkan agar Pemprov Jambi benar-benar bersiap untuk menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang kini sudah dimulai Ketua DPRD Provinsi Jambi ke-59 tersebut Jadi penggunaan acara ini berusaha terbaik hari ini Rapat Paripurna Hutt Provinsi Jambi ke-59 dihadiri pula Penjabat Gubernur Jambi Haji Irman Bupatat Wali Kota Seprovinsi Jambi serta para tamu undangan terhormat lain Selain itu Gubernur Jambi terpilih Zubi Zola juga tampak hadir pada sidang Paripurna Hutt Provinsi Jambi ke-59 Tim Liputan Jambi 28 TV mengabarkan